Salah satu minimarket yang ada di Jalan Jogja Godean ini hari Kamis menjadi sasaran kawanan pencurian. Kawanan pencuri diduga masuk ke dalam toko dengan cara menjubol atap dan plafon kemudian masuk. Jejak keluar masuknya kawanan pencuri ini terlihat di belakang toko berjejaring ini yang merupakan halaman kosong dan dibongkarnya bagian atap dan plafon. Setelah berhasil masuk, kawanan pencuri ini membuka salah satu dari tiga mesin ATM yang ada di dalam toko tersebut, kemudian menguras isi folder box cadangan uang di dalam mesin. Padahal mesin ATM ini baru diisi ulang sebesar Rp800 juta pada hari Rabu siang. Namun demikian, polisi masih belum dapat menaksir jumlah kerugian yang didarita baik bank pemilik ATM maupun kerugian pihak minimarket. Polisi yang mendapatkan laporan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi masih terus melakukan penyelidikan termasuk mengumpulkan keterangan dari warga sekitar serta mengumpulkan rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dari Seleman, daerah istimewa Yogyakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.